Tauran antar pelajar terjadi di Jalan Tuparef, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dalam video yang beredar, terlihat puluhan siswa membawa senjata tajam, bahkan merusak fasilitas umum dan mobil polisi. Puluhan pelajar dari dua sekolah yang berbeda terlibat tauran di Jalan Tuparef, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tak sedikit pelajar yang membawa senjata tajam dari bambu hingga celurit saat melakukan aksi tauran. Bahkan terdengar suara ledakan seperti tembakan di tengah-tengah kerumunan pelajar. Sejumlah warga yang kesal akan aksi tauran tampak menghentikan para pelajar dan sempat menghakimi para pelajar tersebut. Anak sekolah yang ada di jalur Jalan Tuparef masih ada di lingkungan dalam sekolahan. Dengan adanya anak tersebut, akhirnya memicu dari anak sekolah yang ditupar itu keluar ke Jalan Raya. Tadi juga terdengar ada ledakan tembakan peringatan berapa kali. Itu dari petasan. Dalam aksi tauran tersebut, petugas kepolisian mengamankan empat orang pelajar, senjata tajam, dan kedaraan roda dua. Berhasil mencegah tauran tersebut dan mengamankan ada empat anak sekolah, empat sepeda motor, satu senjata tajam jenis lurit, satu jenis besi, pilar, dan dua selongsong kembang api untuk melakukan penyelidikan setelah pengetahuan yang berbuat apa yang menyerangkan ke sekolah lain. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun sejumlah fasilitas umum dan satu unit mobil milik Polsek Kedaung mengalami kerusakan. Jandra Kurnia, Cirebon, Jawa Barat